Atlet potensial dari PP Jarum yang akan datang Pak Dan uniknya Semua tidak berasal dari kota yang sama Betul ya Dari mana? Dari Batam Dari Batam Dari? Dari Kelimantan Dari Kelimantan, Leo dari mana Leo? Dari Solo Dari Solo Sulawesi Selatan Jakarta Dari Blora Ini Bineka Tunggal Ika ya Pak? Jarum memiliki pemain Tidak hanya dari Jawa Tapi dari seluruh Indonesia Ini adalah lakil-lakil atau pencerminan Dari Bineka Tunggal Ika-nya PP Jarum Betul ya Pak Yubi? Betul ya? Gimana Pak Yubi? Ini juga menunjukkan bahwa Potensi yang dari luar Jawa itu Juga tidak kalah kualitasnya Yaitu mereka Jadi kalau mereka dibina dengan baik Saya kira peluangnya sama Untuk menjadi Para juara-juara dunia Di kemudian hari Betul Ada mungkin teman-teman media ingin bertanya? Kita beri dua kesempatan Pak Yubi Sambil menunggu pertanyaan Dari teman-teman media Hari ini adalah Harinya mereka Pak Mereka mendapatkan peradaan Dari PP Jarum Boleh dikasih sedikit bocoran Pak Apa sih dasar pemberian mereka Hadi untuk mereka? Yang pertama itu Sebagai apresiasi Mereka semua sudah berjuang sepanjang tahun Kemudian juga kita Selalu men-challenge kepada teman-teman yang lain Teman-teman di bawahnya Yang U11, U13, U15 Kapan mereka akan menjadi seperti ini? Ini adalah keterwakilan untuk usia U17 dan U19 Setiap tahun kita akan mengadakan seperti ini Sebagai apresiasi Kita juga men-challenge Teman-teman yang atlet-atlet muda yang lain Kalian tahun depan akan ada di sini Siapa orangnya? Tergantung dari prestasinya Baik Kalau tadi bicara U19 Ini diwakili oleh Leo dan Daniel ya Pak ya Kemudian untuk U17 Diwakili oleh Rahmat dan Rayhan Betul gitu ya? Ini mengadakan bahwa Regenerasi yang dibuat oleh PB Jarum Itu berjalan dengan mulus Begitu ya Pak Yopi? Betul Betul ya? Kedepan Pak Yopi Kira-kira ada nggak PB Jarum memberikan target buat mereka? Ada dong Indah masih bisa Kejuangan dunia lagi Satu tahun lagi ya? Masih Satu tahun lagi Satu tahun lagi Nah ini sudah Rahmat sama Rayhan Tahun ini 2020 Dia harus menunjukkan prestasinya untuk yang U19 U19 Berarti naik Kelas ya Pak? Betul Boleh Rahmat Yang tadi dapat 12 ya Pak ya? Ya Boleh cerita Rahmat? 12 Gelar loh Gelar apa aja yang didapat? Sirnas Sirnas Lupa ya Sirnas Saking banyaknya lupa loh Sirnas menajak Tapi saya juga catatan bahwa pernah juga juara di Kejuangan AC Junior ya Iya Tahun 2019 lalu Juara di Genda Campuran dan Genda Budra Betul ya Pak? Waktu itu Genda Campuran berpasangan dengan siapa? Febi Febi Valencia Febi Oh Saya sebut Febi Valencia teman-teman ketahuan loh Kayaknya ada sesuatu gitu ya Ada gak sih? Kemudian Genda Budra bersama siapa? Sama Davin Rotama Davin Rotama Dan itu Dua-duanya Juara Di tahun yang sama Di ajang yang sama Dibanding Genda Campuran dan Genda Budra Lebih sulit mana bermain? Lebih sulit Genda Campuran Kenapa? Karena Mengkaven Mengkaven? Nutupin ya Harus sepertiga lapangan Tapi kalau Genda Budra Berarti main lebih enak Kalau disuruh memilih Lebih pilih mana? Lebih pilih Genda Budra Genda Budra Kenapa? Bintunya lebih banyak Begitu ya Lebih pilih Genda Budra Atau teman-teman rakan media silahkan Yang ingin menanyakan sesuatu kepada Atlet-atlet muda BP Jarum Dan juga kepada Pak Yopi silahkan Kita buka dua sesi pertanyaan Ada? Atau nanti Pak Yopi yang tanya loh Sebelum bulan Mereka semua sudah masuk pelatnas Semua sudah masuk pelatnas Rahmat Hidayah sama Rehan Kemudian ada Nia sama Netania sama Bebi Kemudian Komang nanti tidak ada Komang juga masuk pelatnas Sama satu Cipilkis Dan satu lagi Satu lagi ya Sebetulnya Askar Askar Satu tahun sudah setahun lebih Yang baru masuk itu Banyak potensi dari Jarum Yang masuk pelatnas ya Pak Baik Teman-teman silahkan Terima kasih Saya mau bisa jadi harian ke dalam tanda Saya tanya sama Om Yopi Ini kan ada beberapa teman yang Sudah masuk U19 Dan juga Harga yang 17 Nah kira-kira dari PB Jarum Sudah Membuat Target dan jagoan Untuk mereka itu Apa saja untuk Event internasional Karena kalau Untuk di SIRNAS Mereka sudah Jagoannya untuk itu Itu yang pertama Yang kedua Untuk event berikutnya Untuk internasional mereka Apa sih target mereka Sampai di tahun 2020 Apa Terima kasih Jadi mereka sudah Lama tidak hanya Berkecimpung di SIRNAS Juga mereka ke Korea Ke Jepang Ke Singapur Ke manusia Untuk ke jualan-jualan U17 Dan U19 Mereka sudah dikirim Sejak setahun yang lalu Karena mereka sekarang Ada di Plak Nas Kita mengikuti program Dari Plak Nas Kita mengikuti Jadi kalau mau dikirim Ke mana Sesuai programnya Plak Nas Kita mengikuti Pak Yopi Nama ini Peraihan Meraih juara Korea Junior Pak Di tahun 2019 Betul ya Di ganda campuran ya Ini adalah salah satu Apa yang tadi Pak Yopi sampaikan Itu betul ya Pak Jadi sudah Sudah Berkira Sejak usia 13, 15, 17, 19 Itu dikirim ke Beberapa turnamen Di Macanegara Termasuk nanti Sebentar lagi Ada kejuaraan Dark Junior Sama Jerman Junior Kita juga akan kirim Kita Setiap tahun akan kirim Sesuai komitmen kita Dengan sponsor ini Mereka yang membantu kita Untuk mengirim Para atlet mudanya Itu lah Cukup